Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Amma Ba'adu Anak-anakku Anak-anak SD Islam Ta'alumun Huda Bumiayu Yang dirahmati Allah SWT Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita semua Masih bisa bersama-sama Melaksanakan ibadah puasa Semoga terus diberikan kekuatan oleh Allah SWT Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pula Kita semua masih diberi kesempatan untuk belajar bersama Untuk terus menambah wawasan tentang keilmuan kita Dengan tujuan mengharapkan Allah SWT Dan menambah kedekatan kita Kepada Allah SWT melalui ilmu Karena salah satu jalan untuk menerapkan diri kepada Allah SWT Yang ini adalah melalui ilmu Karena anakku Yang saya cintai Yang saya banggakan Allah SWT Menciptakan Segala sesuatu Di muka bumi ini Pasti ada suatu Hikmahnya Pasti ada sesuatu Manfaatnya Baik yang Allah ciptakan Baik yang Allah perintahkan Pasti semua Mengandung kebaikan Semua mengandung Manfaat Begitu pula Dengan ibadah puasa Yang kita laksanakan bersama-sama Allah SWT Memerintahkan kita berpuasa Tentu ada maksud di dalamnya Selain mendekatkan diri kepada Allah SWT Allah memerintahkan kita berpuasa Di bulan Ramadan Juga di dalamnya terdapat hikmah Terdapat manfaat di dalamnya Yang pertama Di antaranya Dalam kitab Makosidus Saum Yang disampaikan oleh Al-Imam Izuddin Bahwa Di antara dari manfaat berpuasa Yang pertama adalah Rauf'ul Haroja Dapat mengangkat Derajat kita Di hadapan Allah SWT Hal ini Didasari Dengan hadis Darikan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ida ja'a romadona Futihat abwa baljannah Bahwa ketika datang bulan Ramadan Maka pintu-pintu surga dibuka Kemudian Imam Izuddin menyampaikan Bahwa inilah salah satu bukti Bahwa Allah Memberikan derajat yang luar biasa Untuk orang-orang yang berpuasa Yakni dibukakannya pintu-pintu surga Dan ditutupnya pintu-pintu neraka Berarti orang-orang yang berpuasa Allah siapkan Allah hadiahkan surga Surga Untuk orang-orang yang berpuasa Itulah bukti bahwa Salah satu manfaat dari bulan Ramadan Ataupun salah satu manfaat berpuasa Ramadan Adalah Proful Darojad Diangkat Derajat Kemudian yang kedua Manfaat dari kita berpuasa Ramadan Yakni dihapus dosa-dosanya Barang siapa yang berpuasa Dengan penuh keimanan Dengan penuh keyakinan Dengan mengharap Kebaikan dari Allah SWT Maka akan dihapus dosanya Man soma romadona Imanan wahdisaban Hufiro lahu Mata quddama Mindambi Bahwa Allah SWT Melalui hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW Akan mengampuni Orang-orang yang berpuasa Dengan penuh keimanan Dengan penuh keyakinan Dan dengan Mengharap keridoan dari Allah SWT Anak-anakmu sekalian Dari Sisi yang lain Ataupun dari Segi yang lain bahkan Di antaranya Segi kesehatan pun Mungkin yang Sudah banyak yang menyampaikan Manfaat dari berpuasa Dari dua yang sudah disampaikan Tadi saja Kita sudah dapat Membayangkan Betapa baiknya Allah SWT Kepada kita Orang-orang yang berpuasa Jelas-jelas diangkat derajatnya Dan orang-orang yang berpuasa Jelas-jelas dihapus dosanya Kita sebagai manusia Menyadari Bahwa Kita sering melakukan kesalahan Baik kepada sesama manusia Maupun Kepada Allah SWT Tapi dengan berpuasa Allah beri kemudahan Dengan dihapus dosa-dosanya Semoga kita semua termasuk Orang-orang yang diangkat derajatnya Dan termasuk orang-orang yang dihapus dosa-dosanya Karena melaksanakan puasa Ramadhan Dan menegakkan Meramaikan Mengisi bulan Ramadhan Dengan hal-hal baik Darus Al-Quran misalnya Kemudian bersetekah Dan lain sebagainya Ataupun mengingatkan teman Yang mungkin Masih Suka main-main Ataupun mengingatkan teman mungkin Yang kurang mengisi waktunya Dengan hal-hal yang baik Itu pun Menjadi suatu kebaikan Di bulan Ramadhan Yang akan dilipat gandakan Bahalanya oleh Allah SWT Kemudian Dari segi sosial Ataupun dari segi kehidupan Berpuasa juga memiliki kemanfaatan Di antaranya Kita jadi menyadari Bagaimana rasanya lapar Bagaimana rasanya orang kelaparan Sehingga kita membantu Sehingga kita mau bergerak Untuk membantu orang-orang yang kekurangan Itu dari segi sosial diantaranya Manfaat dari berpuasa Sekali lagi Allah SWT Menciptakan segala sesuatu Memerintahkan segala sesuatu Pasti ada Manfaatnya untuk kita semua Semoga kita diantaranya Orang-orang yang mendapatkan manfaat Dari itu semua Amin Amin ya Rabbal Alamin Terima kasih Dan mohon maaf Atas segala kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax